Jadi judulnya 12 hari, suami juga kebetulan main. Gak beda ya, karena kan memang dia aktor gitu. Yang saya kenal juga dari awal sebelum nikah pun aktor gitu jadi ya. Jadi ya selama pandemi itu kemarin kerjainnya, lagi seneng dibalik layar memang. Tapi ini keinginan dari lama? Iya, sebenernya emang. Sebenernya senengnya dibalik layar dari dulu sebenernya. Apa itu yang membuat tapi haribatnya susah? Haribatnya ada dulu enggak lebih daripada di depan lah ya? Kalau dibalik layar kan sebenernya kita bisa create cerita yang kita mau sendiri gitu. Jadi kayak, oh lagi pengen cerita ini nih gitu. Jadi kita yang creating story gitu. Terus lebih seneng meng-create sih sebenernya. Kalau bermain itu, kalau jadi pemain gitu ya. Obstaclesnya beda lagi gitu. Kita mainan emosi, kita merubah karakter gitu. Tapi kalau di belakang layar, kalau jadi secara darah gitu ya. Layarnya lebih banyak lagi gitu. Mainan emosi iya tapi kita juga harus paham teknis segala macem gitu. Jadi lebih kompleks dan lebih menyenangkan sih. Iya. Di dua web search itu apa genre-nya? Yang satu, psikological, gak sampe thriller sih. Psikological drama lah ya. Fantasi juga yang satunya. Yang sekarang tayang drama, yang sebentar lagi mau tayang tanggal 30 September untuk di DZ Plus. Itu drama ada actionnya juga gitu. Tentang narapidangan. Jadi mungkin saya sendiri lebih suka genre-nya untuk mengeksplor lagi ke depan ini. Misalnya kita pengen mengoralkan lagi ini, terus saya suka, mengeksplor. Lebih ke psikological fantasy gitu sebenernya. Kenapa? Karena creating gini apa ya, fantasy itu kan sesuatu yang sebenernya gak ada gitu. Tapi yang saya selalu suka tuh dari fantasy kita sambungin ke reality gitu. Jadi ada reality yang sebenernya bukan cerita umum. Itu yang sebenernya semangat terbiakan. Komen ini saya baca kan? Kalau yang akan tayang ini ada Hana Malasan, ada... Ada Fernie Sulaiman, banyak banget lain up-nya. Ada Mbak Munich Priscilla, ada pemeran utamanya itu... Lagi mikirin buat ini. Marlina siapa cowoknya? Yoga Pratama, maaf Yoga. Yoga Pratama, terus ada... Ya maaf ya. Nanti dilihat ya. Tapi mencoba mencari bintang-bintang baru apa gimana? Gimana, gimana? Mencari, mencoba untuk menggunakan bintang-bintang baru? Ada, kemarin-kemarin juga sempat mau coba bintang baru gitu. Yang kelihatannya unik atau segala macem. Tapi mungkin secara acting kan belum maksimal gitu. Dan kemarin tuh persiapan untuk ngegarap actingnya tuh gak cukup panjang gitu. Kalau yang dikasih waktu panjang sih sebenernya mau banget untuk nyariin bintang-bintang baru gitu. Tapi ya asal dikasih waktu persiapan yang cukup gitu kan. Karena mereka untuk pengenalan acting sendiri juga butuh waktu. Mereka diajak bekan yang gelap. Betul kan? Belum bisa secara film ini. Biar mencari-belum bisa nih. Pada langsung oke gitu. Itu sih awalnya aku kasih ke casting director juga gitu. Availability-nya mereka juga kan sebenernya. Tapi memang aku punya wishlist gitu. Siapa-siapa aja yang mau dan Alhamdulillah dapet. Tapi dukungan suami sendiri sebenarnya apa kak? Oh iya di 12... judulnya 12 hari. 12 hari suami juga kebetulan main. Gimana rasa yang ke daerah suami sendiri? Gak beda ya karena kan memang dia aktor gitu. Yang saya kenal juga dari awal sebelum nikah pun aktor gitu. Jadi ya saya memperlakukan dia sebagai aktor. Gitu. Gitu. Ada gimana suami? Ada tanggungnya? Gak cabung apa? Kan secara di rumah? Ini kan orangnya profesional atau gimana? Enggak sih, enggak sih. Karena kan memang dia juga besar di panggung gitu ya. Dan saya juga sama Dini acting udah cukup dekat gitu. Jadi gak ada cangung-canggungnya sih. Toh kita juga pernah syuting bareng gitu. Jadi udah sama-sama apa. Saat gue mau ngedirect nih. Yang paling bayar nih. Suami gimana responnya atau gimana? Oke. Atau mikir dulu. Eh nanti dulu lah kita. Untuk gimana apa? Mendukung atau bisa yang main atau gimana? Kita sih satu sama lain selalu mendukungnya pekerjaan apapun gitu. Selama itu positif. Jadi gak ada yang dipikir-pikir atau apa gitu. Oke. Banyak kenal.